Hai aku bener-bener enggaknya enggak hasilnya bakalan sebagusnya cakap banget kalian harus coba sebelum lanjut boleh dong dukung channel ini dengan cara klik subscribe like share dan komen ya Terima kasih Assalamualaikum Hai balik lagi channel aku Sisa Malia di sini aku bakalan kritis satu produk makeup lokal ini dari Azura Cosmetics untuk yang compact powdernya kemarin dan aku udah nge-review untuk yang cushionnya kalian bisa cek langsung aja disini aku mau coba pakai buat di setengah wajah aku dulu ya ini aku pakai nomor 03 Ivory jadi kalau misal kulit kalian yang yellow undertone ini lumayan cek lumayan bagus main sama-sama warna kulit tangan aku dan aku disini langsung pakai spongenya aja ini aku enggak pakai base makeup apapun jadi tadi cuma pakai sunscreen aja aku bakalan pakai di setengah muka dulu gimana hasilnya Hai sponsnya enak banget ya lembut beda banget sama spons watch compact powder pada umumnya hai 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 Oke aku udah selesai pakai di setengah mukaku dan kalian bisa lihat sendiri untuk ngantong mataku disini mulai terus udah lumayan cukup tersamarkan dan untuk warna kulitnya juga lumayan bisa jadi menyamaratakan warna kulit ya lumayan bisa sama disini aku mau coba nge-cover buat ini ada bakas jerawat kalau misal aku build lagi aku tutup lagi jadi dia nggak bisa full coverage ya dia lebih kayak natural matte finish gitu Hai ini hasilnya dan kalau misal disama-sama tangan aku lumayan masuk Hai enggak yang putih banget ada mulut gitu enggak aku bakal selesai ini di satu muka dulu dan aku bakalan balik lagi Oke ini jadi aku udah selesai pakai di seluruh muka dan kalau misal aku lihat ini enggak yang putih banget kalau misal sama-sama tangan aku dia masih masuk dan kalau misal aku pegang gini dia halus tapi kekurangannya dia nggak bisa buat nutupin ada-ada bekas jerawat yang masih ada dan kalau misal kulit kalian yang emang mulus-mulus aja ini bakalan bagus tapi kalau misal kalian yang masih banyak bekas jerawatnya apalagi jerawat kalian tetap harus pakai foundation atau base makeup ataupun cushion yang buat menutupin noda-noda hitam ataupun jerawat kalian aku bakal coba untuk selesai makeup dulu dan aku bakal nanti bahas untuk lainnya Oke jadinya aku udah selesai makeup dan ini aku meternya tipis aja dan aku bakal cerita ke kalian kalau misal untuk bedak ini ya nggak bisa buat penyamatan noda-noda hitam ya kayak aku tadi bilang tapi dia lumayan cukup halus dia ada coveragenya tapi memang tipis jadi kalau misal muka kalian yang masih banyak bekas jawatnya kalian tetap harus pakai base makeup foundation ataupun cushion kalau misal kalian pede-pede aja nggak apa-apa langsung pakai kompet folder ini langsung aja kita bahas yang pertama dari packagingnya ini packaging boxnya dan ini packaging dari bedaknya hampir sama kayak kusinnya dia kayak ada pelangi-pelangi gitu Hai dan untuk produk produknya juga sama dia putih cantik gitu dan ini lebih slim lebih compact kalau misal dibandingin sama kusinnya jauh lebih cantik untuk packaging dari compact powdernya dan aku disini beli yang kosong nomor 03 ivory dia lebih ke yellow underline gitu dan aku suka banget sama warnanya karena dia lumayan bisa buat menyamaratakan sama tangan aku dan untuk sponsnya disini bener-bener aku baru nemuin spons yang bentuknya tuh begini spons compact powder yang bentuknya kayak gini jadi dia itu tipis gitu tapi nggak yang tipis banget jadi dia kayak kayak busa tapi bukan busa compact powder yang pada umumnya dia lebih halus cantik suka banget sama sponsnya dan dia juga gampang diratain ke muka tapi untuk kekurangannya dari segi packaging disini aku rasa kayak antara bedak sama sponsnya ini enggak ada dikasih pembatas kayak ruang tersendiri gitu kalau biasakan compact powder dia kan kayak ada ruang tersendiri buat ngaruh sih sponsnya tapi ini enggak jadi aku saranin kalian jangan buang plastiknya supaya juga dia bisa buat pembatas antara bedak sama sponsnya jadi kayak sponsnya tuh nggak selalu menempel sama bedaknya jadi untuk produk ini mengandung hyaluronic acid dan juga Amazonian clay yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita tapi juga dia tetap bisa ngontrol minyak dari Amazonian kainya itu dia berfungsi untuk mengontrol minyak supaya nggak ada minyak yang keluar berlebih di kulit kita produk ini juga mengandung SPF 21 PA++ jadi kalian wajib banget pakai sunscreen sebelum pakai produk ini walaupun kalian di rumah apalagi kalau misal kalian keluar rumah itu wajib banget pakai sunscreen karena sunscreen sepentingnya itu melindungi kulit kita dari sinar matahari untuk hasil akhirnya di kulitku yang kering dia mid-finish dan untuk dari klaimnya juga emang dia untuk hasil akhirnya mid-finish tapi walaupun dia mid-finish di kulitku yang kering yang bikin yang kekeringan banget jadi masih lembut banget dan dia masih oke kita bakal lihat nanti untuk sekitar 8 jam pemakaian aku nanti bakal kenain juga air wodo sekitar dua kali gimana bakalan hasilnya itu seperti apa kalau balik lagi sini aku mau update ini aku udah pemakaian sekitar 8 jam karena tadi aku pakai di sekitar setengah sembilan dan sekarang setengah lima sore oke kurang lebih 8 jam gitu kalian bisa ngeliat ini ini plus banget dan ini kayak nggak aku nggak berpikir untuk hasilnya bener-bener secakep ini aku nggak nyesel sama sekali beli produk ini dengan harga promo kemarin cuma 20 ribuan dari 30 ribu kalau nggak salah kalian selalu cek nanti di deskripsi dan aku tadi ini pakai kacamata dan ada kayak sedikit ngegeser aku mau coba buat buat halusin lagi kalian selesai sendiri dia langsung bisa halus lagi jadi ini gampang banget body touch up atau di ratain pakai jari kalau misal ada ngegeser ngegeser ya nggak bikin hancur tapi dia bisa halus lagi dan ini aku nggak pakai boating paper dan aku tadi udah pakai air wudhu udah kena air wudhu sekitar 4 kali karena sebenarnya sholatnya dua kali tapi karena tadi aku batal jadi aku ngulang wudhunya jadi total kayak kena air itu sekitar 4 kali ini masih cakep banget bener-bener nggak nyesel dan untuk dari coveragenya ini masih masih sama ada sih kalau misal aku ngeliat ya dan untuk warnanya emang dia turun sedikit turun tapi ini masih oke aku bener-bener nggak nyangka hasilnya bakalan sebatu sini cakep banget kalian harus coba Oh ya tadi disini pas kena air wudhu yang pertama disini di area dahi sini ada sedikit nge-crack nge-crack tapi itu sedikit banget dan aku ratain pakai jari ya udah bisa halus lagi jadi bener-bener recommended banget sekian review aku untuk Azura compact powder ini dan ini bener-bener recommended banget buat kalian yang lagi bingung pengen cari compact powder dengan harga murah tapi memang beneran berkualitas kalian wajib cobain produk ini harganya murah banget 20-30 ribu aja tapi hasilnya kalian sendiri walaupun ya full coverage tapi kalau misalnya kulit kalian yang mulus-mulus aja ini bakalan lebih cakep lagi sih dan untuk warnanya kalau misalnya kalian bingung kalau misal undertone kalian kayak warm tapi ada yellow undertone gini kalian cocok banget pakai shade yang 03 Ivory dan terima kasih udah nonton video ini jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe dan like sampai ketemu di video yang lainnya sampai ketemu bye terima kasih udah nonton video ini jangan lupa subscribe dan like ya Assalamualaikum